Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Adi Chandra Kunia Purwanto Salah satu peserta sekolah Paralegal Syukri Tumi Pengantar SHMH Disini akan saya sampaikan Atau kita bahas tentang Apa itu Paralegal Paralegal adalah Pembantu pengacara yang berpraktek Dan melayani klien dalam masalah hukum Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum Paralegal adalah setiap orang Yang berasal dari komunitas masyarakat Atau pemberian bantuan hukum Yang telah mengikuti pelatihan paralegal Tidak berprofesi sebagai avokat Dan tidak secara mandiri Mendampingi penerima bantuan hukum Fungsi paralegal Fungsi paralegal setragis dan penting Dalam gerak pemberdaya hukum di masyarakat Selain itu Juga paralegal fungsi sebagai Perantara atau jembatan antara masyarakat Pencarian keadaan dan lembaga bantuan hukum Juga penting dalam Pembelaan hak dan kepentingan masyarakat lokal Mengingat posisi paralegal Yang dekat dan berhubungan langsung Dengan komunitas yang ada dan hidup Di dalam masyarakat Selain itu Juga mengacu pada seorang yang tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum Yang bekerja membantu avokat menjalani Mengkasilitasi pembentukan organisasi masyarakat Yang kedua pendidikan dan melakukan pemberdaya hak dan hukum masyarakat Yang ketiga melakukan analisis sosial Yang keempat avokasi Yang kelima bimbingan melakukan mediasi dan mendamaikan Yang keenam bantuan hukum dan jejaringan Peran siswa, mahasiswa, warga RT sebagai paralegal Siswa, mahasiswa dan warga RT dapat berperan sebagai paralegal Yang dimainkan sebagai konsultan hukum rakyat Yang memiliki peran sebagai garda terdepan Dan menumbuhkan kesadaran hukum kritis di kalangan masyarakat Miskin dan buta hukum Ada empat jenis paralegal Yang pertama paralegal komunitas Yang kedua paralegal bantuan hukum atau LBH maupun klinik hukum Yang ketiga paralegal kantor, avokat atau pengacara Yang keempat paralegal pelaksana program pemerintah Paralegal komunitas Mencakup paralegal buru, petani, miskin kota, perempuan Paralegal yang berbasis wilayah Seperti paralegal siswa SMK01 Paralegal mahasiswa komunitas Indonesia Paralegal RT01, RW01 Dengan tujuan untuk memfasilitasi Perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya Bertanggung jawab kepada komunitas Remunerasi tidak digaji Lingkup kerja HAM atau kasus yang dihadapi Komunitas dan perhubungan dengan LBH Paralegal kantor, avokat atau pengacara Paralegal kantor, avokat atau pengacara Seperti paralegal avokat Subni, tumi, pengantar SHMH Paralegal TNB and partner Paralegal DNT lawyers Tujuan untuk membantu avokat atau kantor avokat dalam menyelesaikan suatu kasus yang ditangani avokat atau kantor avokat Tanggung jawabnya sendiri adalah Kepada avokat atau kantor avokat Remunerasi digaji avokat atau kantor avokat lumayan besar Lingkup kerja, isu-isu yang diarahkan oleh avokat atau kantor avokat Paralegal pelaksanaan program pemerintah Paralegal pelaksanaan program pemerintah Seperti paralegal desa, paralegal hutan, dan paralegal gambut Tanggung jawabnya sendiri kepada pemerintah atau instansi terkait Remunerasi digaji pemerintah sesuai APBN atau APBD Lingkup kerja, isu-isu khusus yang terkait program pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!